Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Trend. Pada video kali ini saya akan menganalisa Sambrizz, oke? Sebelum memulai, disclaimer terlebih dahulu ya. Jika sudah, mari kita mulai. Seperti biasa, saya akan mulai dari analisa Timecrime Monthly. Untuk di sini, kita akan mulai dari Ichimoku. Di sini kita bisa lihat kalau Senkos Pen A-nya flat ini, tapi harga ini cenderung di atas Senkos Pen A. Terus Kijun Sen flat, Tenkan Sen-nya turun. Cikonya masih di atas Candle walaupun dia turun. Secara keseluruhan ini masih uptrend yang sedang terjadi koreksi, oke? Nah, terus kita cek di Weekly. Di Weekly kita bisa lihat ini Senkos Pen B-nya flat, A-nya flat. Ini Kijun Sen flat, Tenkan Sen ini juga flat. Terus Cikau di bawah Candle, ini secara keseluruhan ini beres, oke? Kita cek di Daily. Di Daily kita juga bisa lihat hal yang sama di Weekly. Ini cuma di Daily-nya ini beres yang sedang terjadi koreksi saja. Tapi secara keseluruhan, di Daily ini masih beres, oke? Terus sekarang nih, kita balik ke yang Monthly. Berarti untuk koreksi di Daily sama Weekly itu adalah downtrend beres-nya di Daily sama Weekly itu artinya cuma koreksi untuk template Monthly, oke? Terus secara Ichimoku nih, kalau misalnya saya menggunakan Ichimoku saja ya. Ini di mana support-nya? Nah, pertama, kalian bisa perhatikan ini. Nih, bagian sini sama bagian sini. Nah, di sini itu ada daerah yang flat kan untuk di Senkos Pen A-nya dan B-nya. Nah, terus kalau kalian lihat di sini, ini kalau koordinatnya itu dekat seribu. Dan di sini sampingnya itu ada base. Nah, terus di sini juga. Nah, kalau yang ini, yang satu lagi ini, ini dekat harga IPO-nya, oke? Nah, jadi kalau kalian tarik ya, secara Ichimoku saja, ini asumsinya, berarti dia akan turun. Nah, support-nya antara dua ini. Bisa plus minus ribu atau di sekitar 600 ini, oke? Nah, terus untuk Ichimoku sendiri, kalian bisa manfaatin Chico Span-nya sebagai proyeksinya. Yaitu misalnya ini kan. Dia akan turun sampai ke support. Nah, terus support-nya start timenya di mana, yaitu ininya. Candle ke-26 yang ini. Nah, berarti ini akan sampai di sini, terus naik, oke? Nah, terus kita tahu nih, ini Chico yang di sini, itu adalah candle yang ini, oke? Kenapa? Karena kalau Chico kan dia close untuk candle-kan. Nah, lihat nih. Nah, ini pas candle ke-26 dari ini ya. 26 dari belakang. 26-nya itu maksudnya candle yang ini, itu dihitung 1, jadi bukan dihitung dari 0 untuk Ichimoku ya. Nah, jadi kalau kayak gini, berarti kalian kan bisa prediksi, oh Chico-nya akan turun sampai ke support sini, terus naik, mengikuti pergerakan candle yang dulu kan. Nah, berarti kalian bisa prediksikan ini, kita naik ke sini. Nah, jadi secara Ichimoku saja, kalian sudah bisa tahu nih, oh, bridge akan turun ke sampai ini. Nah, ini sekitar bulan Oktober atau September. Oktober, September, atau November lah ini, antara 3 bulan ini. Nah, terus untuk support-nya di plus minus 1000. Nah, secara Ichimoku saja ini sudah selesai, technical. Nah, terus untuk meyakinkan, ini saya akan coba tambah analisa Elite Wave. Karena Elite Wave ini candle-nya terlalu dikit ya. Nah, saya akan turun ke weekly. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ingat ya, yang tadi kuning ini analisa Ichimoku. Nah, terus sekarang kita cek di weekly. Ini 1 wave impulsif. Yaitu ini bisa 1, 2, terus ini 3, 4, 5, atau gimana. Pokoknya ini sudah 1 impulsif, kita nggak usah fokus ini. Kita fokus ke yang turun. Oke. Kalau yang turun, kita bisa lihat ini. Ini bisa 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini baru A. Terus ini naiknya B, sekarang ke C. Oke, di sini 1, 2, 3, 4, dan 5-nya belum selesai. Nah, pertanyaannya ini. C atau 5-nya ini, itu selesainya di mana? Berarti ini kan sebenarnya retracement untuk time frame yang cukup besar kan. Kita dari swing low ke swing high-nya. Terus ini ada angka psikologi 1000. Terus ini juga ada Fibonacci yang 0,38. Itu kebetulan support yang kita dapat di Manly Ichimoku itu berada di sini juga. Oke. Ini juga ada resistance yang dulu yang kemungkinan besar bisa jadi support. Nah, jadi kita bisa preksikan kalau support-nya ada di sini. Nah, terus untuk lebih meyakinkan, saya mau coba klusterin ya Fibonacci-nya. Kita tarik panjang A, proyeksikan ke B. Terus external retracement dari ujung A ke B. Nah, terus di sini kita juga bisa lihat. Nah, secara Fibonacci ini juga sudah kluster. secara kluster Fibonacci, terus psikologi number, angka 1000. Terus di sini juga bisa jadi support. Nah, itu sudah kita dapat pas. Kita cuma menggunakan Ichimoku saja. Nah, ini kan kluster yang tadi kan harusnya didapat. Nah, terus kluster berikutnya ada di sini. Yaitu kluster yang Fibonacci. Terus dekat ini, base ketika dia IPO. Nah, itu harganya juga mirip sama support Ichimoku secara tave manli yang kita dapat tadi. Oke. Jadi, kita sudah dapat nih, secara price ini 2. Ada 2 nih. Nah, ada 2 price kan. Nah, itu se-level sama price yang kita dapatkan dengan metode Ichimoku. Nah, terus sekarang nih, saya mau cari time. Oke. secara time-nya, saya pakai Fibonacci Time Analysis. Bisa kalian cek link untuk materi Fibonacci Time Analysis. Saya tarik swing low ke swing high. Eh, iya. Terus, perlirikan ke swing high. Oke. Nah. Terus, saya mau tarik lagi dari sini. Pakai minornya. Swing high-nya ujungnya A. Ke ujung satu lagi yang A. Ini saya mau proyeksikan ke awal permulaan C-nya. Atau di B-nya sini. Terus, satu lagi. Saya mau tarik swing high dari ini ke swing high yang B ini. Saya proyeksikan ke swing low yang akhir dari A ini. Oke. Nah, dari sini kita juga bisa lihat. Oh, ini, ini. Ini bisa nih. Nih, kalau kalian lihat ya. Untuk Fibonacci Time Analysis. Kalian, seperti kluster Fibonacci biasa, kalian lebih fokus ke yang, yang ada koma 6, 1,8. Oke. Nah, terus ini juga kluster sama ini kan. Terus ini juga dekat sama dua. Oke. Jadi, secara time, lihat nih. Secara price, itu dekat sama support yang Ichimoku tadi. Ada dua support kan. Itu dekat sama support Ichimoku tadi. Terus, secara time, ini juga hampir dekat di, ini, apa? Ichimoku tadi. Yang Ichimoku itu di Oktober kan. Plus minus satu bulan lah. September, Oktober, atau November. Nah, sedangkan yang kluster time kita itu ada di September. Nah, jadi untuk kesimpulannya, ini kemungkinan secara teknikal, ini, B, Breeze, ini kemungkinan akan melanjutkan penurunan sampai ke harga seribu. Ini adalah support yang cukup kuat. Di plus minus bulan Februari, oke. Di sekitar Februari lah, Februari atau Oktober. Itu paling lambat lah, kurang lebih. Nah. Jadi, kita bisa lihat. Untuk analisa Elite Wave ditambah Fibonacci, hasilnya sama dengan analisa Ichimoku saja. Ini salah satu alasan kenapa setiap video yang saya bikin itu selalu menggunakan Ichimoku. Nah. Kan. Nah. Terus, setelah itu nih. Saya mau coba kombinasikan dengan, mau coba analisa sedikit tentang fundamental dari brisnya sendiri ya. Pertama, saya mau cek total ekuitas, karena ini, apa, masih baru IPO. Maksudnya, IPO-nya masih belum sampai 5 tahun. Nah, ini saya mau cek total ekuitas per kuartal. Oke. Nah. Untuk data di trading view sendiri ya. Ini terakhir update itu di kuartal 4 2020. Tapi seingat, setelah saya cek, itu sebenarnya untuk bris sendiri, ini total ekuitasnya itu masih tetap naik di 2021. Jadi, secara keseluruhan, total ekuitas ini, bris masih memiliki kinerja yang cukup bagus, karena ekuitasnya itu masih terus naik. Oke. Nah, terus kita cek, ini ya, pemasukannya. Nah. Kalau pemasukannya, ini juga sama ya. Dia terakhir update itu di kuartal 2020 di trading view. Tapi, sebenarnya kalau kalian cek, itu, itu udah ada update sampai 2021. Nah, ini juga kurang lebih selalu positif lah, bris. Walaupun dia kenaikannya itu nggak setinggi yang ekuitasnya ya. Tapi, ya, secara keseluruhan masih cukup, oke. Nah, sekarang permasalahannya, yaitu, nih, saya mau cek PBV-nya. Seperti biasa, untuk PBV saya akan kombinasikan dengan Bollinger Band. Untuk yang tidak tahu alasan kenapa saya pakai Bollinger Band, bisa cek video tentang analisa fundamental secara teknikal, ya, oke. Di sini saya pakai panjang candle, 260 candle. Untuk sumbernya, PBV ratio. Ini saya hilangin. Latarnya sama mau pertebal, oke. Nah, oh iya. Kalau misalnya dia 260 candle, ini nggak muncul ya. Karena, kalau secara time frame weekly, nih, kalian ukur ya. Candle yang sekarang ke candle terakhir. Ini baru ada 203 candle. Nah, jadi, untuk input-nya ini saya mau coba kira-kira aja ya. Langsung 200 candle. Nah, kalau langsung 200 candle, kita bisa dapet nih. Ini saya panggil logat, mah. Kita langsung dapet. Berarti selama bridge ini IPO, ini posisinya itu selalu di atas rata-rata PBV selama sepanjang dia IPO sampai sekarang, oke. Nah, berarti rata-ratanya ada di mana? PBV sekarang itu ada di 2,84, ya. Jadi, kita bisa bagikan. Jadi, untuk harga itu ke rata-rata PBV, berarti harga sekarang itu dibagi PBV sekarang. Terus, dikali sama rata-rata PBV ini, yang 2,03, oke. 0,03, jadi hasilnya itu 1,15. Oke. Jadi, 1,1, 1,5. Nah, ini. Terus, kalau misalnya ini. Kalau misalnya PBV-nya sama dengan 1, itu berarti harganya itu ada di Rp. 550. Pakai calculator-nya. Jadi, kalau kalian lihat nih. Jadi, kalau misalnya bridge yang sekarang itu turun sampai Rp. 1.115, itu PBV-nya akan balik ke rata-rata PBV sepanjang dia IPO. Oke. Kebetulan, PBV yang di sini itu, apa, nilai book value yang di sini itu juga setara dengan support-nya. Oke. Jadi, di area support yang tadi kita dapat ini, dengan metode Ichimoku, terus dikonfirmasi lagi dengan Elliot Wave dan Fibonacci. Terus, sekarang ditambah lagi untuk rata-rata PBV-nya sepanjang IPO. Itu support-nya itu di plus minus Rp. 1.000 ini. Oke. Jadi, bisa kita bilang kalau bridge ini memiliki support di harga Rp. 1.000 yang cukup kuat. Oke. Nah, sedangkan kalau misalnya dia balik ke ini, Rp. 550.000, ini apakah mungkin? Kalau menurut saya sendiri ini sepertinya nggak akan terjadi sih. Kalau misalnya dia balik ke harga Rp. 550.000, berarti otomatis PBV-nya itu akan jatuh ke Rp. 1.000. Nah, kalau misalnya PBV-nya balik ke satu, itu apakah mungkin? Ya, kalau dibilang mungkin, ya sebenarnya ya memang bisa jadi mungkin sih. Tapi, itu mungkin kalau ada sesuatu kayak crash atau suatu pandemi lagi kayak Corona kemarin. Nah, selama nggak ada crash atau bencana seperti pandemi, itu harusnya itu bridge itu nggak akan balik ke PBV sama dengan satunya. Oke. Paling mentok itu balik ke rata-rata PBV-nya selama sepanjang di IPO, yaitu di plus minus Rp. 1.000. Oke. Oke, jadi untuk kesimpulannya, bridge akan turun melanjutkan trend bearish-nya itu menuju support plus minus Rp. 1.000 sampai di kurang lebih bulan September 2002. Setelah itu, bridge akan melanjutkan kenaikan, yaitu kenaikan dari wave 3-nya. Yaitu ini wave 1 besar, ini wave 2 besar, terus nanti ada wave 3 dan 4 dan 5. Oke. Terus, pertanyaannya ini. Terus, kalau misalnya dia nggak sampai Rp. 1.000, itu gimana dong? Nah, yaitu kalian tinggal tarik trend line aja di sini. Tarik trend line. Nah, jadi selama harga tidak break trend line yang warna hitam ini, berarti bridge akan tetap melanjutkan penurunan sampai target yang sudah ditentukan. Tapi, ini, tapi ya. Kalau misalnya trend line ini sudah di-break out ke atas, berarti bisa jadi dia sudah mengelesaikan ini tanpa perlu break atau tanpa perlu mencapai support Rp. 1.000. Jadi, bisa jadi ini sudah selesai di sekitar Rp. 1.400 atau Rp. 1.300. Terus, dia sudah melanjutkan break, oke. Nah, tapi itu dengan syarat kalau dia break trend line hitam ya. Nah, sedangkan selama dia nggak break trend line hitam, targetnya tetap akan di kurang lebih Rp. 1.000 di sekitar September. Nah, untuk info tambahan lagi ya. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat trend line hitam ini, kalau kalian lihat di time frame daily, oke, nah, trend line hitam ini akan selalu sama seperti yang di daily. Apa? Kumo daily. Nah, kalian lihat. Trend line yang saya gambar tadi kan, itu setara sama Kumo daily-nya. Jadi, kalian cukup, oh, nggak usah gambar trend line, yaudah, nggak masalah. Kalian cukup, oh, kalau misalnya harga, itu break-break ke atas Kumo daily-nya, itu berarti trend sudah selesai, oke. Sesuai aturan Ichimoku, kalau harga di bawah Kumo itu sama dengan bearish, harga di atas Kumo itu bullish, oke. Sesimpel itu saja, oke. Sekian analisa brace dengan metode Ichimoku, ditambah konfirmasi lainnya. Sekian dan terima kasih.